Ya, terima kasih pemirsa yang masih setia untuk menyaksikan Kawanwa Pagi. Masih dari Minasa Utara, kali ini informasinya Bupati Minasa Utara Joneganda kembali menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Sebanyak 1.400 paket beras yang merupakan bantuan CSR perusahaan pembangkit listrik di Kema diserahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Minut kepada Bupati Minasa Utara Joneganda yang juga merupakan Ketua Satgas COVID-19. Bupati Jone pun langsung menyalurkan bantuan paket beras tersebut kepada seluruh camat sekabupaten Minasa Utara. Jone pun memberikan instruksi kepada seluruh camat agar supaya bantuan yang disalurkan harus tepat sasaran. Laporan administrasi harus tertib dan jelas. Ya, jadi tadi itu adalah bantuan CSR yang diberikan oleh lesa-lesa perusahaan yang ada di Kabupaten Minasa Utara yaitu perusahaan pembangkit listrik yang ada di Kema itu. Nah, ini memang bantuan yang diberikan pada beberapa waktu yang lalu yang belum sempat didistribusikan. Dan ini memang bantuan itu diberikan dalam rangka penanganan COVID-19. Oleh karena itu, pada saat ini saya serahkan kepada seluruh camat, sepuluh camat yang ada di Kabupaten Minasa Utara ini sebagai asat-asat COVID-19 di kecamatan untuk bisa didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan ini semua didata by name, by address. Sehingga dia tepat sasaran, tepat administrasi. Penyaluran bantuan ini dilakukan secara simbolis di pendopo kantor Bupati Minasa Utara yang selanjutnya akan disalurkan oleh para camat ke masyarakat di daerah mereka masing-masing. Regina Mangkei melaporkan untuk Kawanua TV. Ya, sesuai informasi dari Bupati Minasa Utara tadi, Joneganda mengatakan bahwa bantuan-bantuan ini sudah didistribusikan kepada camat-camat dan dia berpesan supaya ini tepat sasaran. Tadi kalau dari berita dikatakan bahwa Joneganda bilang ini harus dilakukan pencatatan nama-nama yang ada di kecamatan tentunya supaya tepat sasaran. Terang harapkan sama-sama apapun yang menjadi bantuan bagi masyarakat ini tidak dipersalahgunakan dan boleh disebarkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan bantuan apalagi di kondisi seperti ini di pandemi COVID-19.